Jadi, tunggu, ini udah terekam atau belum ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar, Julid? Sehat? Alhamdulillah, sehat Sejauh ini masih bisa ini ya, serpas ya Untuk terhadap ini gitu ya kan Iya, memang luar biasa sih Pengaruhnya ke kita kan Jadi, disini kan kakak Mau bikin video nih yang bahas tentang Insecure atau Tentang self-confidence Kenapa kakak ngundang Ray disini? Karena menurut kakak, Ray itu cukup Baik gitu dalam hal self-confidence Biar share gitu kan Ke orang-orang, kayak gitu Gimana sih sebenarnya Untuk menumbuhkan rasa Percaya diri, kayak gitu Tapi sebelumnya, Ray Kenalin diri dulu lah, biar kita makin Angkap nih ya Oke Halo semuanya Perkenalkan nama aku, Ray Jivaldi Saat ini Masih berjuang ya Untuk penang-penang studi S1 Semoga semangat Jadi mau doanya Bisa Apa Setiap L Bulan depan bisa selesai Amin Amin Gitu Maka sebenarnya udah tahu nih Jam terbang Ray itu udah tinggi ya kan Udah tahu juga Ray pernah kemana aja Dan lain sebagainya Tapi kan Subscriber kakak nih Belum tahu Jadi mungkin Ray bisa mention Achievement-achievement Ray Yang pernah Ray raih gitu Selama Mungkin selama di perkulian aja Karena kayaknya di perkulian aja Udah banyak kali ya Ray ya Gak masih sedikit Dibandingkan yang lain kan Iya tapi Cukup banyak lah Mungkin bisa di mention Alhamdulillah Mungkin yang paling Apa ya Yang paling berkesan aja Yang aku Ceritain Student exchange Jadi aku selama itu Peserta summer program Dari CUC Tsipa University of Commerce Di Jepang Apa ya Belajar disana Pertukaran budaya gitu Selama 2 minggu Gitu Dan Aku juga aktif Di Kerjakan pelombaan Seperti public speaking Gitu kan International conference Juga aku pernah Waktu itu join Di IFC Tapi gak hanya itu aja Tapi juga Aku volunteer Sudah di street body Kak Diba Sama juga Sama kan Awalnya ketemu Jadi guys Kita pertama ketemu Jadi student body Bener Jadi dari student body Itu juga Apa Satu pengalaman Yang kita pergi Selama kuliah ini Gitu Tanya dulu Ray Jadi kan Jadi kan Kemarin Banyak nih Yang nge-DM Terus ngasih komen Ke kakak Coba sekali-sekali Bikin video yang Membahas terkait Kayak Apa ya Kayak exchange Atau Kayak Hal-hal yang berkaitan Dengan English skill Kayak gitu kan Jadi disini nih Kakak mau Kupas Tuntas Sama Ray Kayak gitu kan Setajam silet ya Iya setajam silet Gila Sebelumnya nih Kakak mau Tanya dulu lah Ya kan Sebelum Ray menjadi orang Yang punya Self confidence Yang cukup baik Seperti sekarang Pastikan ada Kisah dibalik itu Ya kan Mas kakak Kapan sih Titik balik Ray itu bisa Jadi kayak gini Kayak gitu Oke Jadi Aku cerita dulu ya Boleh Memang untuk ceritain ya Kalau cerita tentang Confidence Sampai sekarang juga Terkadang Confidence itu Kadang-kadang bisa hilang Gitu Walaupun Udah banyak nih Pengalamannya Kadang-kadang kan Kita juga bisa nervous Bisa juga Dibakai hilang Confidence-nya Ya gitu Karena Itu Terus satu Apa ya Feeling dari Manusia Dan itu Wajar Normal Gitu Jadi sejak itu Sudah Ikutan Lombang Public speaking Lombang Bidato Bahasa Indonesia Bidato Bahasa Indonesia Bidato Buisi Itu kan Apa ya Menyuruh kita Untuk confidence Di depan umum Gitu Dan Apa Ya Awal-awalnya Ya Merasa Nggak nyaman Merasa Tampun Bahkan Sampai Keringat dingin Bener-bener Keingatan Basah Baju Terus Apa ya Mata Juga Jadinya Nangis Tapi Karena Keringatan Itu Tadi Gitu Kan Jadi Terus-terusan Ikut-ikut Itu Dan Gak Gak Menang Iya Benar Iya Waktu Awal Mulai Kan Tapi Gimana ya Gak Membuat Aku Nyadal Gitu Kan Karena Aku Ya Kan Bahwasanya Prosesnya Itu Panjang Gitu Jadi Dari SD Aku Dari Ikut Aja Ikut Aja Gitu Kan Ya Minimal Untuk Masih Confidence Gitu Tapi Tetap Kadang-kadang Waktu Selama Itu Apa Ya Ada Jadi Ada Salah Satu Hal Yang Memancun Untuk Tetap Confidence Nah Ini Yaitu Waktu Itu SMP Kelas 3 Itu Masih Ikut Tetap Lomba Lomba Kayak Gitu Kan Udah Gak Ter Apa Ya Mimpul Confidence Gitu Tapi Aku Lebih Confidence Lagi Gitu Kan Dan Aku Mencoba Untuk Ngejar Jadi Pertama Kali Pengalaman Aku Ngajar Di SMP Kelas 3 Selesa SMP Gitu So Young Dan Itu Salah Satu Rekomendasi Dari Guru Aku Jadi Aku Kan Nge-les Di Tempat Itu Udah Dari Kelas 4 SD Kalau Nggak Salah Jadi Waktu Itu Aku SMP Kalo 3 Jadi Kan Waktu SMP Selesai UN Kita Kan Buka SMA Kita Lama Waktunya Untuk Perliput Apa Kegiatan Yang Harus Dilakukan Ya Gitu Aku Coba Ngajar Dari Guru Aku Berkata Kaya Why don't you Try Teach here Mungkin Kamu Bisa Coba Dulu Ya Udah Terakhir Aku Ngerasa Aku Coba Aja Walaupun Aku Nggak Bisa Ngajar Gimana Baru Pertama Gitu Baru Pertama Dan Satu Hal Yang Aku Senang Itu Adalah Di Training Jadi Kita Tuh Nggak Langsung Ngajar Nggak 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 Langsung Dilepas Gitu Nah Training Itu Ngapain Training Itu Kita Duduk Di Dalam Kelas Kita Memperhatikan Gurunya Gimana Caranya Untuk Mendeliver Materi Belajarnya Gimana Cara Mengontrol Murid Di Kelas Itu Dan Waktu Itu Pertama Kali Training Aku Lalu Disuruh Bawa Ilmat Jadi Kayak Micro Teaching Gitu Kayak Micro Teaching Lalu Hujukan Murid Lalu Lalu Kayak Waduh Ini Gimana Gimana Aku Gak Confidence Gimana Kita Di Depan Kurik Gitu Yang Kita Gak Kenal Juga Gitu Dan Ini Pertama Kali Yaudah Aku Langsung Kayak Oke Yaudah Langsung Mencoba Untuk Tenang Gitu Kan Aku Coba Deliver Dan Dan Setelah Itu Ada Sensasi Yang Apa Ya Seluruh Tumpuk Kaya Panas Terus Lalu Lalu Tenang Dan Itu Kayak Membuat Apa Ya Sensasi Yang Menjadinya Kayak Tagihan Gitu Kayak Aku harus Coba Lagi Gitu Sensasi Itu Yang Apa Membuat Akhirnya Confidence Gitu Mengalaman Mengajar Itu Akhirnya Ya Jadi Confidence Berbeda-beda Muridnya Gimana Cara Kita Membangun Relationship Dengan Guru-guru Gitu Kan Waktu itu Kan Guru-guru Udah Kuliah Sementara Aku kan Masih Anak SMP Anak SMP Ke SMA SMP Ke SMA Agak Transisi Sementara Mereka Sudah Kuliah Ada Sudah Kuliah Bagaimana Caranya Aku Bersosialisasi Dengan Mereka Ya Gitu Selain Itu Salah Satu Yang Aku Dapat Disitu Kalau Dibilang Apa Ya Untuk Confidence Yang Lebih Dari Itu Ya Aku Tetap Ikut Lomba SMA SMA Kuliah Gitu Jadi Kayak Nambahin Jam terbang Gitu Ya Rhea Memang Nampurma Jam terbang Waktu itu Aku gak Mungkin Menang Kalah Ketik Aku Ikut Coba Aja Menurut Ray sendiri Permasalahan Yang Bisa Menyebabkan Kita Itu Apa Ya Gak Confidence Atau Gak Percaya Diri Itu Kira Kira Apa Kalau Ditanya Hal Yang Membuat Kita Enggak Confidence Mungkin Kita Bicara Konteks Ini Kita Lagi Ngapain Misalnya Kita Lagi Apa Doing Public Speaking Gitu Nah Hal Yang Membuat Kita Tidak Confidence Hal Yang Membuat Kita Kadang Nervous Mungkin Persiapan Kira Kita Yang Kurang Matang Kita Merasa Tidak Confidence Melihat Audiences Kita Nah Kadang-kadang Misalnya Audiences Kita Itu Gak Cuman Kita Seumur Kita Doang Ada Yang Lebih Tua Daripada Kita Bahkan Misalnya Kalau kita Perlomba Ada Curinya Kadang-kadang Itu Yang Membuat Kita Tidak Confidence Dan Salah Satu Hal Yang Paling Berat Sih Kalau Apa Ya Kita Udah Gak Pede Dan Jadinya Perusat Performance Kita Kan Gitu 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 Sih Berarti Penyebabnya Mungkin Jadi Memang Kita Harus Nguasain Material Biar Setidaknya Kita Lebih Apa Ya Itu Lebih Percaya Diri Untuk Menyampaikan Karena Kita Ngerasa Ya Aku Memang Udah Paham Dengan Materi Ini Gitu Ya Benar Benar